Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita lanjutkan lagi perbincangan, kami juga sudah tersambung dengan dua pakar hidrologi. Yang pertama ada Firdaus Ali dan juga anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan Muslim Mu'in. Selamat malam, Bapak-Bapak. Apa kabar? Selamat malam, Pak Yu. Khabar baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Pak Muslim terlebih dulu yang bergabung di TGUPP. Kalau dari kacamata, dua orang dengan latar belakang kelemuan yang sama ini, apa penyebab banjir yang terjadi di akhir pekan kemarin, Pak Muslim, di Ibu Kota? Jadi, sebelum kita banjir ini, Pak Mas Wahyu, jadi ada dua hari yang lalu, itu ya pagi-pagi hari, sebelumnya juga ada kiriman dari Katulapa beberapa hari. Tidak besar, betul, tapi terus-menerus. Coba kita lihat sistem master plan dari DKI ini. Mungkin bisa ditayangkan oleh Metro TV ya. bahwa sistem ini dirancang, ada air dari ulu, begitu KBB, AT, Panjirkan Al-Timur, Panjirkan Al-Banjir Barat, ini ada yang di Cekal. Kita jumlahkan semua air yang bisa keluar ke laut. KBB, itu kapasitasnya. 1.500, waktu ini existing sekarang, kalau kata Pansus DPRD, itu cuma 1.000. Mana debit itu 2.000, ekstrim yang 2.020 itu 3.500. Malah kalau kata saya 4.000. Jadi mau kita apakan air ini, gitu kan Pak. Jadi air yang bisa keluar ke laut itu hanya 1.000. Padahal yang masuk ke Jakarta ini bisa 3.500. Terus kita mau apakan, gitu kan. Mungkin kalau Pak Pindahus Ali bilang, tutup aja teluk, turunkan air teluknya, terus Anda reklamasi, itu kalau pasang surut kita seperti di Semanggung Korea, Pak Pindahus. Bisa kita lakukan seperti itu. Pasang surut mereka itu 8 meter. Kalau kita pasang surutnya cuma 1 meter. Kita butuh pompa yang sangat besar. Kalau kita lakukan ide-idenya Pak Pindahus itu. Dan Belanda itu. Jadi, solusinya apa? Supaya dia tidak jadi 3.000. Nah, itulah yang disebut Pak Anies tadi. Mungkin belum begitu maksimal saat ini, Pak Swahyu. Yaitu kita kendalikan debit banjirnya di catchment area. Bukan di Sulawesi. Di Hulu ya? Di Hulu dan juga di Jakarta, Mas Swahyu. Oke. Jadi kalau kita, boleh saya tanya sedikit ke Mas Swahyu. Hujan kemarin itu 180 mili. Kalau Mas Swahyu, misalnya gimana lah. Di puncak curah hujan 180 mili itu. Saya kurung rumah Mas Swahyu. Nggak boleh air masuk dan tidak boleh juga air keluar. Hanya air dari hujan. Tewas tidak, Mas Swahyu. Cuma 18 mili. 180 mili itu 18 senti. Nggak tewas. 226 milimeter, Pak. Kalau catatan Pak Anies kemarin. Hasil dialog saya dengan Pak Anies. Oke. Cuma 22 senti, Pak. Nggak tewas kita. Jadi masalahnya apa sekarang? Karena kita tidak mau ke banjiran masing-masing itu. Kita buang airnya. Nah, coba ditayangkan mungkin master plan dan juga ada jembatan saat KBB besar. Saat KBB besar, ada jembatan di sana. Itu sudah kena air, Mas Swahyu. Nah, kalau kita lepas lagi air dari Ciliwung ini, Mas Swahyu. Terkelam itu jembatan. Pak Muslim, pertanyaannya kemudian kiriman air dari hulu itu bisa dicegahkah? Seandainya normalisasi terus dilanjutkan? Karena sudah postpone selama 3 tahun ini, baru masuk lagi anggarannya di 2021? Ya, kalau di hulu itu bisa dikurangi dengan ada waduk yang diceritakan Pak Andika tadi atau siapa tadi. Ya, nanti kita tunggu aja penyelesaiannya. Tapi air kiriman ini, itu tidak dikendalikan oleh Jakarta. Kendalinya ada di pemerintah pusat. Tapi memang Jakarta harus mengendalikan debitnya. Nah, kita lihat banyak sekali contoh yang sudah dilakukan. Mungkin Pak Sinaga nggak begitu lihat. Ya, misalnya. Yang sederhana aja. Kelapa mall, kelapa gading mall itu. Biasa tergenang itu. Apa yang mereka lakukan cuma bikin tampungan. Sederhana di bawah. Baik. Hilang itu banjir. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Firdaus. Pak Firdaus, jadi mana yang benar Pak? Kalau Jakarta, ini keselamanya setiap terjadi banjir lah Pak. Banjir di bukota, kemudian pemerintah Provinsi Jakarta menunjuk di hulu. Yaitu domain dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga minta Jakarta untuk membebaskan lahan. Sehingga proses memoralisasi sungai itu berjalan dengan baik. Sebenarnya bagaimana Pak Firdaus? Wahyu. Jadi ingin saya risoskan bali memori kita ya. Hujan yang turun di hulu, logikanya dia akan meresap jika ada vegetasi di sana. Dulu barangkali jatuh 100, meresap 80, 20 dilimpaskan. Ketika total ruang kita berubah, alihal-alihal fungsi lahan terjadi. Resapan hilang. Sehingga air yang turun tadi 100, yang diresapkan hanya katakan 30, 70 melimpas. Saluran yang ada sudah tidak akan mungkin lagi menampung dalam kondisi tidak ada kondisi ekstrim saat ini. Kita bicara normal saja. Artinya apa? Kita harus memindahkan fungsi kapasitas penahan, holding capacity yang selama ini dipegang oleh vegetasi ke dalam bentuk struktur baru. Misalkan kita bikin reservoir, misalkan kita bikin bendung. Sekarang saat ini kita menyelesaikan bendungan Cimahi dan Sukamahi. Untuk menahan kira-kira nanti 8,2 juta meter kubik, air dari hulu kita tahan. Dan kita lepas pelan-pelan. Tetapi kan yang mengkontribusikan, limpasan ke Jakarta kan tidak hanya kemudian di hulu bendungan tadi, tapi di silur bendungan, misalkan di Bogor, di Depok, termasuk di IKI Jakarta. Itu juga harus dikendalikan. Ini harus dipadukan dengan apa? Dengan memperbesar kapasitas alir air yang masuk ke wilayah DKI Jakarta. Dengan normalisasi. Memperbesarnya bagaimana? Memperbesarnya tadi itu adalah melakukan normalisasi. Dan kalau bisa menambah kapasitasnya lebih tinggi lagi untuk bisa menantisipasi. Ini kondisi cuaca yang seperti yang kita alami pergantian tahun 2019 ke 2020 atau yang kemudian terjadi tanggal hari Sabtu kemarin, misalkan. Jadi memperbesar kapasitas, mengalirkan air secepat mungkin ke laut. Itu idenya. Disebut dengan normalisasi. Lalu datang ide gagasan yang saya tidak tahu dari mana datangnya. Saya tidak tahu apakah yang membisikkan yang namanya Pak Muslim Muin ini ke Gubernur Anius bahwa ada diksi baru yang namanya adalah naturalisasi. Naturalisasi. Dan bener-bener Anius saya ingat sekali memajam di Youtube, di Instagram, di Facebook menggambarkan apa yang ada di Kalang Reformed Five Project di Singapura. Itu adalah fungsinya-fungsi estetika. Bukan fungsi pengendali banjir. Lalu dikadang-kadang dengan narasi baru itu akan menjadi... Kalau sudah terkendali bisa baru naturalisasi. Begitu, Pak. Saya katakan fungsi naturalisasi bukan saat kontrol. Jadi jangan, sekali lagi, jangan dicampur adukkan. Naturalisasi bukan salah. Oke, that's okay. Naturalisasi itu kita bikin secara natural. Dia bisa meresakkan. Kan Gubernur Anius mengatakan berkali-kali bahwa kita sudah melawan sunatullah. Air yang jatuh ke bumi, jangan dialirkan dibuang cepat-cepat ke laut. Ditahan. Oke, saya kasih analogi, apa? Lusrasi hitungan. Jika 100 meter kubik air kita tahan satu jam, itu ada 5,1 juta air yang tertahan sebentar. Kalau 6 jam, ada bayangkan 54 juta. Kalau kita bagikan dengan hitungan luas lahan, dalam ketinggian rendam satu meter, kita butuh 5.124 hektare lahan untuk menahan air tadi. Apakah ini yang diinginkan oleh Gubernur Anius yang ada di kembang kemarin sampai kemudian membelanji di komplek menteri? Sampai kemudian jalan sendiriman tertutup. Saya yakin, ya kalau saya beri mengatakan, ya Anius mengambil keputusan yang salah untuk menangani baju Jakarta. Sekali lagi mengambil keputusan yang salah.